Terima kasih Anda masih bersama KAPI. Yakni Nasri Umar, Hasan Ibrahim, Muhammad Isroni, Jamaluddin, dan Mauli. Sedangkan satu terdakwa lainnya yaitu Abdul Salam Haji, difonis pidana 4 tahun 5 bulan. Terdakwa Abdul Salam Haji Daud selain difonis lebih berat, dia juga difonis agar membayar uang pengganti sebesar 300 juta rupiah. Uang pengganti diharapkan dibayar kerekeming KPK dengan tempo 1 bulan, terhitung dari waktu fonis dijatuhkan. Jika tidak membayar, hukuman penjara untuk Abdul Salim ditambah 1 tahun. Dua, mendatangkan bidana terhadap terdakwa satu masing-masing umar, terdakwa tiga, Jamaluddin, 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 terdakwa lima, mauli, terdakwa enam, Hasan Ibrahim, masing-masing selama 4 tahun. Terdakwa dua, Abdul Salam Haji Daud selama 4 tahun dan 5 bulan. Dan bidana denda masing-masing sebesar 250 juta rupiah. Masing-masing terdakwa menerima atas putusan tersebut, sedangkan Jaksa KPK masih pikir-pikir. Hakim memberi jatah satu minggu untuk Jaksa berpikir terhitung dari tanggal 13 Desember 2023. Ada pun alasan Jaksa pikir-pikir dikarenakan fonis Hakim lebih rendah dari angka tuntutan Jaksa KPK. Ini Jaksa menerima atau gimana Pak? Ini kita masih pikir-pikir ada beberapa putusan hakim yang ini perlu kamu konfirmasikan ke rekan-rekan tim, maupun ke kekembangan. Doli Molana, Jambi TV